Halo everyone, welcome back sama gue Joshua Rinata dan ya ini adalah kembali lagi ya gue tuh kayaknya absen ya minggu lalu untuk bikin video tapi hari ini gue balik lagi di Lazy News ini adalah Lazy News di tanggal berapa ya ini tuh awal Agustus ya guys ya 4 Agustus 2024 yang kayaknya memang belakangan ini berita tuh lagi gak ada ya seret sekali ya tapi gue sudah merampung tentunya hari ini gue bakal bawakan 4 ya itu adalah gue akan mulai dari yang namanya Aurora ya yang ekspansinya ke South East Asia terus kemudian mungkin gue sedikit mau ngomongin Outlaws yang kemarin bubar akhirnya dia gulung tikar ya kan setelah melakukan rebranding dan katanya re-strategizing tapi akhirnya bubar juga terus kemudian mau ngomongin IOC ya Olympic terlepas opening dia suram dan semuanya capruk gitu ya tapi yang pasti gue mau ngomongin dari sisi esportsnya terus kemudian mau bahas sedikit yang mungkin jadi warming up kita untuk nanti World Esports Championship atau WEC ya yang lagi-lagi di arah panying so let's begin the lazy news guys oke pertama itu akan gue bahas dulu dari yang paling baru melakukan ekspansi ya setelah yang namanya bandwagonnya tim liquid dan fanatic dan tim falcons itu kemarin bisa dikatakan udah lewat untuk yang namanya melakukan ekspansi dan memperbesar sayap mereka ke kancah South East Asia terutama untuk skenario atau scene Mobile Legends gitu ya kan ini yang paling telat adalah sebenernya si Aurora Gaming ya sebenernya gak ada ngomong bisa dikatakan telat atau enggak ya karena bisa dibilang ini momentumnya tepat sebelum dimulai yang namanya MPL PH season ke-14 karena ini tuh dia tuh bisa dikatakan mungkin mengakuisisi atau membeli slotnya si EVOS ya Minara EVOS ya yang akhirnya kemarin ya mereka juga akhirnya gulung tikar juga untuk yang namanya divisi PH-nya mereka itu divisi Filipinnya mereka nah akhirnya diambil sama si Aurora Gaming ini slotnya yang kemudian dia akan tanding nanti di MPL season 14 dan kalau kita ngeliat yang namanya dari sisi EVOS itu sendiri memang belum ada ya bisa dikatakan yang namanya prestasi yang bener-bener bisa ditorehkan yang bener-bener baik banget dari EVOS nah makanya si Aurora ini gue kemarin minggu lalu beberapa lalu beberapa minggu gue sempat ngomongin soal potensi roster yang bakalan mereka bawa mungkin tidak menggunakan yang namanya player EVOS sama sekali nah akhirnya kali ini mereka sudah nge-nounce ya dan akan membawakan bisa dikatakan banyak sekali mungkin ini adalah star player gue akan mulai dari ada 3 mantan pemain blacklist internasional ya kita tau ya blacklist internasional itu bisa dikatakan mungkin adalah team atau roster yang punya MPL PH jadi mereka tuh memang bener-bener jago dan gue gak sangka-sangka ini 3 pemain masuk dan ini bisa dikatakan adalah 3 key pillar player-nya dan ini mantan pemain dari blacklist yaitu adalah ada Edward ini salah satu player yang XP laner ya ini juga dia gokil ya waktu main sama si duo VYs itu ya terus kemudian ada Renegyai dan ada Yui ini masuk si Renegyai itu sebagai captain ataupun bisa dikatakan ROM dan juga tanker ya dan kemudian Yui ini masuk sebagai mate dan juga support jadi memang 3 pemain ini nanti akan mengisi posisi player-player di Aurora jadi memang luar biasa ya memang Serbian Esports Organization ini duitnya banyak sekali terus akhirnya masuk lagi yang namanya mantan pemain dari RSG PH yang bisa dikatakan ini adalah salah satu winner dari MSC di tahun 2022 ini adalah Demonkite ya namanya player Demonkite dan kemudian dilengkapi sama satu doang pemain yang namanya dari mantan Evos Minana Evos itu yaitu adalah Domeng nah sebenernya yang paling menarik dari sisi yang namanya roster ini adalah memang ada beberapa isu kemarin itu mengenai yang namanya poaching ya kan yang nanti mungkin gue akan jelasin di belakang tapi sebelum gue masuk ke yang namanya dari isu tersebut ini bisa dikatakan adalah star player semua dan kalau kita ngomongin yang namanya roster yang untuk diambil ini memang adalah plannya untuk mereka bisa stay top of the top dan mau berkompetisi secara luar biasa karena kalau kita ngomongin MPL PH ini adalah salah satu liga yang secara kompetisi itu menurut gue paling kompetitif ya kan Indonesia juga paling kompetitif tapi gue rasa MPL PH jauh lebih kompetitif karena ya gimana kita tau ya dia memegang yang namanya title M-Series itu lebih banyak daripada kita yang ada di Indonesia kita cuma satu kalau gak salah mereka tiga atau empat gitu ya kan karena saking luar biasa tim-timnya udah benar-benar kuat dan gue rasa Aurora masuk ke MPL PH karena punya talent pool yang luar biasa dan segitu banyaknya dan memang dia gak akan mau yang namanya nurturing dari nol banget dan gue yakin karena ini dia udah mainnya di yang namanya liga MPL mereka perlu menghadirkan yang namanya player-player yang kelasnya dan kalibernya yang udah ada disini ini menurut gue gila banget dari si Aurora dan dia menghadirkan juga gak tanggung-tanggung ya itu adalah yang punya MPL PH itu sendiri itu OMAI FINISH dan juga WISE duo ini cuma dia tuh bukan sebagai player ya gue pas baca judulnya cukup terkejut ketika dua player ini masuk ke Aurora tapi dia gak jadi player dia bisa dibilang jadi namanya e-sports and gaming content directors nah ini sebuah title yang memang menurut gue kalau kita lihat ya dari strateginya si Aurora itu sendiri ini memang keperluannya bukan cuma pengen yang namanya ya stay on the top sebagai tim yang punya performance bagus itu udah pasti tapi ini bisa dikatakan adalah salah satu sumber revenue-nya mereka untuk yang namanya expand the business side menurut gue dengan menghadirkan gaming and content creators kayak si OMAI FINISH dan ini WISE ini bakal ngebawa crowd banget dan dia bakalan main lebih banyak tentunya di sosial dan itu banyak yang dilakukan sama tim-tim e-sports ya terutama untuk dari sisi MPL yang melakukan hal-hal yang tipenya kayak gini karena dia bakalan menawarkan eyeballs dan views yang tentunya lebih tinggi ya kan gak cuma dari yang namanya source MPL itu sendiri tapi juga dari page dan juga sosial yang mereka miliki jadi ini sebuah strategi yang bakalan dijalankan sama Aurora ya kita melihat tentunya dari sisi performance mereka akan ada di ya harapannya pasti tentu ada di stay on top karena dengan player-player yang kalibernya luar biasa kayak gini dan dia juga membawakan orang yang gue rasa cukup tepat ya kalau kita ngomongin soal konten dan juga punya crowd yang cukup masif karena kalau lu lihat di banyak media gitu OMAI FINISH terus kemudian WISE kalau ngomong apapun pasti dikutip ya kan itu one thing terus kemudian kita tahu dia adalah salah satu orang yang udah punya nama banget kalau kita ngomongin di MPL-PH jadi secara lokal dan juga internasional tentunya udah ya udah globally recognized lah kalau kita ngomongin dua orang ini dan secara content direction kita juga mungkin nanti akan ngeliat kira-kira konten-kira seperti apa ya dan juga esports dan gaming content director ini mereka bakal ngapain gitu ya kan kita bakal lihat tapi yang pasti menurut gue ini sebuah strategi yang banyak dilakukan sama tim esports lain cuma memang kali bertendangannya bener-bener nonjok bener-bener punya duit gitu ya kan yang dibawain adalah player-player kayak gini nah ngomongin soal isu poaching kemarin gitu ya kan ini tuh sebenernya bisa dikatakan mungkin ya desas-desus lah ya karena akhirnya komite dari MPL-PH ngejelasin gue baca di salah satu artikel dia ngejelasin bahwa memang akhirnya tidak ada yang namanya poaching yang dilakukan sama Aurora dan memang proses transfernya itu bersih jadi memang tidak melanggar yang namanya rules atau regulasi poaching itu sendiri karena kalau kita ngomongin yang namanya rules and regulasi poaching ini ini sebenernya lebih kepada untuk mencegah yang namanya tim melakukan yang namanya direct communication atau direct transition kepada player jadi tidak lewat manajemen tapi setelah diselidiki dan semuanya dilakukan yang mana-mana investigasi yang ya bisa dikatakan mungkin internal dan cukup intensif akhirnya ini semua dinyatakan clear dan bebas dan ini naik poaching jadi luar biasa banget yang namanya Aurora ya kan melakukan yang namanya ekspansi nonjok ya kan melakukan hal yang kira-kira sama dengan tim-tim lain yang udah punya established roster dan dia bawain established-established player untuk akhirnya masuk ke dalam tim dia dan nanti bakal tanding di MPL PH season 14 oke selanjutnya gue mau bahas dari salah satu bisa dikatakan mantan tim ya itu adalah Houston Outlaws jadi ini kalau lu tau ini adalah sebuah tim yang waktu dulu itu bertanding di Overwatch League ya kan kita ngomongin Overwatch League dari jaman dia tuh franchise home away ya kan ini memang Houston Outlaws salah satu tim yang logonya tuh hijau hitam ya kan hijau hitam ada tanduknya terus kemudian dia itu berdiri di tahun 2017 dan kali ini dia resmi gulung tikar kalau gue jelasin timelinenya ini akan ada keterkaitannya juga tentunya sama Overwatch League karena kita ngeliat ya Overwatch League kemudian dia akhirnya agak sedikit terseyok-seyok gitu ya kan agak liganya agak kurang dan akhirnya semua viewershipnya juga turun sekali dan banyak tim yang akhirnya memutuskan untuk mundur dan cabut terus kemudian Overwatch League akhirnya hmm anjing ya kan katanya kita reset aja cuy dia bilang pokoknya intinya jadi open liga dan bukan yang namanya franchise kayak dulu nah tapi sebenernya kalau kita ngeliat hasil resultnya kemarin dari Overwatch League itu sendiri cukup positif ya kan meskipun Houston Outlaws akhirnya dinyatakan ya dia gulung tikar gitu ya kan akhirnya tutup ya organisasi ini karena sebenernya kemarin-kemarin setelah dia yang namanya ya bisa dikatakan mungkin selesai dengan era Overwatch League nya dia dia tuh melakukan yang namanya rebranding dan juga bisa dikatakan mengganti bisnis modelnya dia ya kalau yang sebelumnya mungkin lebih kepada esports saat ini kemarin itu dia mengganti lebih kepada untuk konten jadi bisa dikatakan mungkin kayak semacam konten and creator powerhouse gitu cuma akhirnya tidak works juga katanya bisnis modelnya ini yang dia jalankan dan akhirnya Houston Outlaws ini menyatakan diri akhirnya tutup gitu ya guys ya nah sebenernya kalau kita ngeliat timeline sendiri juga memang ada beberapa perubahan ownership ya dari si Houston Outlaws ini waktu itu sempat dipegang sama yang namanya Infinite Esports and Entertainment ini adalah parent company-nya Optic Gaming ya makanya kalau liat mungkin sekilas color code-nya agak mirip sama Optic Gaming karena ya tentu banyak yang namanya esports team yang datang juga di Overwatch League itu memiliki yang namanya keterkaitan sama tim-tim esports organisasi raksasa di bumi nah terus akhirnya kan ada juga perubahan lagi dipegang sama Immortals Gaming Club di tahun 2019 karena Immortals itu waktu itu nge-acquire si Infinite ini ya nge-acquire parent company-nya jadi perubahan yang namanya perubahan ownership lagi dan akhirnya sebenernya penutupan si Houston Outlaws ini di tahun ini itu sebenernya udah bukan yang namanya hal baru ya kalau kita ngomongin yang namanya dari sisi Overwatch udah banyak banget tim-tim ya akhirnya gulung tikar angkat kaki ya kan salah satunya sebenernya yang cukup menyedihkan adalah mundurnya Cheng Tu Hunters ya yang bisa dikatakan vakum terus kemudian dia menghilang Cheng Tu Hunters itu tim asal Asia ya kan tim asal timur yang akhirnya dia memutuskan untuk ya sama juga akhirnya dia tutup nah sebenernya kalau misalkan kita ngomongin si Houston Outlaws ini dia ini adalah salah satu tim yang juga memiliki divisi lain terutama di Rocket League yaitu namanya tim Axley ya kan A-X-L-E Axley yang kemudian tim Axley ini dia tutup juga ikutan tutup juga karena ini masih satu divisi sama si Houston Outlaws terus kemudian dia tutupnya ini sebenernya karena Oktober tuh dia udah sempet rilis squadnya mereka udah sempet yang namanya dilepas ya kalau gak salah tapi akhirnya ditutup juga secara resmi barengan sama si Houston Outlaws ini jadi salah satu tim yang akhirnya dia itu ikutan jadi list tim yang mundur dari yang namanya Overwatch League dan Esports ya tentu karena masalah bisnis model kalau gue baca yang tidak work sebenernya dia menggunakan yang namanya Creator and Esports Powerhouse tersebut yang akhirnya dia bisa gue bilang sebenernya pivot hampir 180 derajat sih ya kan dengan nama Austin Outlaws yang orang-orang tau tim tapi ini mungkin lebih kepada sekumpulan-sekumpulan kreator yang menurut gue kayaknya yang paling berhasil melakukan hal tersebut so far sih kayaknya Hunter Thief, Sentinel gitu ya kan tim-tim dari Amerika yang punya kreator-kreator yang jauh lebih apa ya stable ya bisa dikatakan di gaming jauh lebih maaf tinggi lah ya kan jauh lebih luar biasa gitu kita ngomongin Hunter Thief mereka punya gila nama-nama kreatornya tuh bener-bener sinting cuy Valkyrie, Courage terus banyak banget lah intinya nama-nama kreatornya tapi sementara dari sisi Austin Outlaws kalau kita bandingin memang kayaknya rasanya si kalibernya kagak disono gitu ya kan nah selanjutnya ini gue mau bahas dari IOC atau ya kalau kita ngomongin Esports Olympic Cup gitu ya kan yang sebenernya ini bakalan kick off di tahun 2025 gue udah sempet bahas berkali-kali bahwa sebenernya Esports Olympic Cup ini adalah turnamen Esports yang sangat tidak Esports bukan sangat tidak Esports ya game-gamenya lebih kepada game-gamenya sangat tidak Esports esports karena sepedahan, just dance, sepanah-panahan, karate online, virtual karate gitu ya kan tapi akhirnya ini secara resmi sudah di approve sama IOC atau International Olympic Committee untuk jalan di tahun 2025 yang saat ini kan Olympic tuh lagi jalan di Paris ya yang openingnya suram dan the whole Olympic itu goblok ngebanyak banget hal-halnya kemarin ada yang renang ya tapi kan Paris tuh banyak pembuangannya tuh bareng sama comberan dan Thai gitu dan septic tank ya jadi banyak yang muntah yang di finish line kemudian akhirnya mereka bakalan jalan tentunya di tahun 2025 nanti di kick off-nya dan mereka akan di Arab Saudi kayaknya gue rasa akan banyak sekali turnamen muncul di Arab Saudi seperti yang gue mention beberapa minggu lalu salah satunya ini juga next gue jadi mau bahas salah satunya ini adalah WEC atau World Esports Championship gitu ya kan di tahun 2024 ini yang juga tebak dimana di Arab Saudi, di Riyadh gitu ya kan luar biasa semua turnamen esports berhasil mereka tarik memang kalau lu punya duit lu punya kuasa cuy ya kan ini memang akhirnya kalau kita ngomongin di lokal kita untuk saat ini tuh sudah ada yang namanya juaranya itu diambil dari Hero Esports 5.0 kemarin ya kan itu adalah fanatic onik, congrats dan akhirnya nanti bakalan jalan juga tentu ke seleknas atau eh seleknas atau pelatnas ya gue lupa intinya yang ada nas-nasnya itu terus kemudian nanti bakalan tanding juga untuk di ISF Asia Regional Qualifiers yang tentu akan nanti penentuan apakah mereka akan kerias atau tidak gitu ya kan WEC ini adalah juga salah satu turnamen yang menurut gue menarik dari berbagai negara akan mendatangkan turnamen akan mendatangkan tim-tim mereka dan beberapa game gue rasa cukup interesting untuk kita tonton karena beberapa negara punya pool player yang cukup luar biasa meskipun banyak bukan star player-nya yang datang ya kalau kita ngomongin kayak dari sisi kemarin ya gak ada star player-nya sama sekali yang di Bali gitu so guys berita tadi menutup yang namanya lazy news gue di minggu ini di tanggal 4 Agustus thank you so much guys for watching sorry kalau gue jangan ngomongin konten ya minggu kemarin gue sibuk sekali thank you yang udah nonton sampe akhir yang udah ngikutin konten gue kali ini kalau suka silahkan like, share, dan subscribe jangan lupa tinggalin komen di bawah untuk kita bisa saling berdiskusi dan adu pendapat dan jangan lupa follow kita di instagram di at blazysports dan instagram gue pribadi di at josua harinata doce thank you guys for watching until next time just a second and out and bye bye